selamat siang teman-teman bertemu lagi di channel blog terwalu kali abu channel yang selalu memberi informasi tentang dunia perkelincian ilmu yang langsung didapat dari peternak langsung bukan katanya atau dari siapa untuk teman-teman yang baru mengikuti channel blog terwalu kali abu ikuti terus channel ini ya teman-teman nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru dari channel ini karena kita akan selalu konsisten memberikan ilmu yang berkaitan dengan dunia perkelincian untuk kali ini kita akan bahas mengenai keunggulan kelinci klinci hayla dan New Zealand Monggo simak videonya sampai selesai ya teman-teman langsung saja kita bahas di sini ya teman-teman untuk kelinci hayla ini merupakan salah satu jenis kelinci pedaging yang banyak dibudidayakan di kalangan peternak di Jawa ya khususnya di Jawa dan Indonesia selain daging dagingnya yang berkualitas kelinci hayla ini cukup diminati karena memiliki sejumlah keunggulan kelinci hayla ini berasal dari Tiongkok yang mulai dikembangkan di Indonesia sekitar tahun 2012 secara fisik kelinci ini memiliki telinga panjang tegak ke atas bobot kelinci jantan dan petina mencapai 7 kg sedangkan petina 6 kg kelinci hayla punya sejumlah keunggulan lantaran bobotnya yang cukup besar kelinci ini tentu menghasilkan daging lebih banyak selain tahan penyakit tingkat anak kelinci yang hidup sangat tinggi ya untuk pengalaman saya ini kelinci hayla ini memang produknya anak sangat banyak faktor hidupnya anak sampai tingkat sapeh ini juga luar biasa bagus beda dengan kelinci-kelinci ras lainnya untuk kelinci hayla ini saya akui memang lebih kebal dan lebih pas dibudidayakan di Indonesia untuk reproduksi kelinci hayla pun sangat cukup tinggi dimana jumlah kelahiran anak rata-rata mencapai sepuluh sampai tiga belas ekor per kelahiran dan presentasi kematiannya sangat rendah sekali bisa dibilang sembilan puluh delapan persen sapian bisa hidup sampai tingkat sapeh hayla merupakan kelinci pedaging unggul dengan laju pertumbuhan dan tingkat prolifik yang sangat tinggi kelinci tersebut masih relatif baru dikembangkan di Indonesia sedangkan kelinci nyujalan wit telah adaptif dan populer sebagai kelinci pedaging yang sudah banyak dikenal orang Indonesia sejak dahulu ciri khas kelinci khas kelinci hayla warna putih tetapi ada bercak hitam atau kecoklatan di bagian hidung atau telinga ya teman-teman itu tadi ciri-ciri khas kelinci hayla ya untuk kelinci nyujalan ini juga sangat terkenal bagi para petenak kelinci pedaging kelinci ini mempunyai bebot yang diatas rata-rata kelinci lain pisaran 4-5 kg untuk kelinci nyujalan ini walaupun ada juga yang memelihara kelinci ini sebagai kelinci hias karena mempunyai keunikan sendiri kelinci nyujalan ini sangat terkenal dengan bulu yang berwarna putih dan juga warna mata yang berwarna merah hal tersebut yang menjadikan kelinci nyujalan ini banyak juga untuk dipelihara sebagai kelinci hias atau kelinci kontes walaupun kelinci ini bernama kelinci nyujalan tapi bukanlah kelinci ini berasal dari nyujalan ya teman-teman kelinci ini berasal dari Amerika kelinci nyujalan ini merupakan persilangan antara flamish giant dan belgian hair di tahun 900-an dan menghasilkan beberapa jenis kelinci nyujalan yang berdasarkan warna dari bulu kelinci nyujalan ini kelinci nyujalan ini kalau menurut saya beda jauh dengan hairnya untuk kelinci nyujalan ini tingkat produktifnya juga lumayan rata-rata anak 5-12 ekor tapi untuk di negara kita khususnya Jawa Tengah ini untuk nyujalan ini anakannya cenderung tidak bisa utuh sampai tingkat sapeh lebih bagus yang hairnya kalau menurut saya ya kalau pendapat lain mungkin beda-beda tapi ini menurut saya yang sudah saya alami untuk nyujalan ini meskipun anaknya bisa 10-12 tapi tingkat sapeh sampai dewasa biasanya 50% alias tinggal separoh yang hidup kelinci nyujalan ini secara hasil dagingnya saya akui juga sangat bagus ya hampir sama dengan haila tapi tingkat produktifnya jauh beda dengan haila masih lebih unggul haila ada pun untuk daya tahan tubuh nyujalan ini bisa dibilang kurang begitu kuat ya tingkat kematiannya relatif lebih tinggi baik anak yang sapian ataupun induk yang dewasa jadi untuk kematiannya terlalu gampang biasanya karena hal-hal yang sepele saja untuk induk dewasa bisa mati secara mendadak jadi untuk nyujalan dan haila mungkin yang bisa saya bahas cukup itu dulu ya teman-teman jadi teman-teman bisa menyimpulkan mau pilih yang jenis mana untuk beternak di kandang teman-teman untuk kedua ras ini ada plus minusnya masing-masing ya teman-teman lah ini untuk New Zealand untuk New Zealand ini makan cenderung sedikit ya teman-teman jadi plusnya itu makan cenderung sedikit tapi jadi daging jadi makannya sedikit tapi bisa gemuk kalau untuk haila ini makannya luar biasa banyak ya jadi sesuai dengan bentuk fisiknya yang sangat besar terus anaknya cenderung banyak ini haila ini makannya juga sangat banyak untuk takaran itu bisa selisih satu on ya kalau untuk New Zealand itu sehari 150 gram untuk haila paling tidak minim 200 gram jadi ya diantara kedua ini ada plus minusnya masing-masing ya teman-teman kalau untuk mengenai harga haila masih di atas New Zealand ya teman-teman untuk New Zealand ini ini biasanya di harga 500-600 itu sudah kelinci yang bagus kalau untuk yang kontas itu mahal ya bisa kelas jutaan ini kita bicara yang ras-ras biasa yang untuk dipotong saja ya teman-teman kalau untuk haila ini kisaran 800-an ribu ini untuk induk dewasa siap kawin untuk informasi saya rasa cukup sekian teman-teman kalau ada salah dalam penerangan mungkin teman-teman bisa membenarkan tapi yang saya bahas ini berdasarkan pengalaman saya pribadi mungkin untuk pengalaman teman-teman di kandang yang beda mungkin pengalamannya juga beda kalau untuk saya pribadi lebih memilih keduanya jadi saya dirumah juga New Zealand ada Hila ada Haikul juga ada untuk informasi saya rasa cukup sekian teman-teman salam sukses salam semangat dan selalu bahagia matur suun selamat menikmati